Intro Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Profesor Gregory Slayton penulis buku Better Death dari Family First International Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Mendidik Anak bersama saya Jarod Wijanarko dari Family First Indonesia Inspirasinya saya ambil dari bukunya Prof. Slayton Pendiri Family First International yang berjudul Better Death Nah buku ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Bagaimana menjadi ayah yang lebih baik Profesor Slayton dia lahir di keluarga yang hancur gitu ya lalu dia mendapat ayah baru dari keluarga Asia ya tepatnya dari China dimana mereka hijrah pindah ke Amerika dan mengasuh Slayton lalu dia belajar hal-hal baru dia punya pengalaman yang luar biasa dari keluarga ini dan dia punya impian untuk menjadi ayah lebih baik dan dia melakukannya lalu dia ingin menularkan ilmunya untuk para bapak di seluruh dunia Slayton mengambil pernyataan dari Presiden George Bush bahwa panggilan menjadi seorang ayah adalah panggilan yang termulia di dalam hidup ini dan tidak tergantikan wow orang nomor satu di negara adidaya di dunia ini menganggap bahwa menjadi ayah adalah panggilan termulia dia gak katakan jadi Presiden itu mulia tapi menjadi ayah Anda tidak perlu untuk menjadi orang nomor satu baru menyadari panggilan ini karena menjadi seorang ayah berarti melanjutkan generasi menjadi seorang ayah maka mewariskan nilai-nilai budaya untuk membangun sebuah generasi yang lebih baik lagi dalam kaitannya panggilan seorang ayah maka yang perlu dilakukan oleh ayah adalah bermain dengan anaknya khususnya di usia dini supaya di ruang jiwa si anak itu ada ingatan, ada memori, ada rekaman aduh dulu saya pernah main kuda-kudaan sama ayah wah saya diajari sepeda oleh ayah wah dia yang ngajari jetir mobil ya kalau bukan usia dini ya udah remaja sesuatu yang unik yang penting dalam hidupnya maka ayah lah yang mengajarinya dan bukan orang lain itu akan ada kelekatan hubungan yang kuat sekali ayah perlu membangun memori yang unik dengan anaknya oh saya sediakan waktu kok pak untuk anak-anak saya ke mall nah ketika anak nanti besar kuliah dia bayangkan mall yang terkesan bukan ayahnya gitu kenapa? karena dia dengan temannya lebih sering dengan temannya lebih fun wah kadang berani melakukan hal yang agak tidak aturan bersama temannya ngakak bareng itu lebih terkesan jadi kegiatan bersama ayah ini tertimpa sama file-file yang lain nah coba bikin liburan yang unik misalnya saya bawa anak saya pergi ke pedalaman wah gak ada sinyal lagi wah kita lekat sekali main kano ke dalam hutan atau kita pergi naik ke gunung waktu itu ke anak gunung Krakatau nah waktu anak mengingat gitu ya ketika dia besar wah aku ingat sama papa pergi ke sana sama mama pergi ke sini nah itu artinya sebuah kegiatan liburan keluarga yang unik yang menjadi sebuah file hidup yang tidak akan terlupakan nah itu akan menjadi modal dalam membangun relasi hubungan antara orang tua anak mungkin anak akan hanyut dengan pacarnya dengan pelayanannya dengan kegiatannya tapi ketika ada masalah ketika dia galau yang dia ingat adalah siapa yang ada dalam file hati dalam file hidupnya disitulah perlunya seorang ayah menyediakan waktu untuk bersama dengan anaknya untuk berinteraksi secara intim dalam sebuah suasana yang mudah diingat atau menjadi kenangan di dalam hidupnya panggilan menjadi seorang ayah adalah panggilan yang mulia karena itu ayah sediakan hati untuk anak karena kalau ada hati ada waktu ada tenaga akan ada prioritas ketika ada hati kita membangun hubungan nah hubungan inilah yang penting atau esensi dari keluarga adalah hubungan ketika anak orang tua tidak ada hubungan nah anak dikasih nasihat tidak mau diomongin tidak dengar malam bantah kenapa? karena tidak ada hubungan tapi kalau ada hubungan nah maka nasihat akan jauh lebih mudah sediakan waktu untuk membangun relasi karena tanpa relasi keluarga kehilangan esensinya hati Bapak kembali kepada anak anak kembali kepada Bapak membangun hubungan yang kuat dengan demikian maka membangun generasi yang hebat pada hari-hari ini inilah inspirasi parenting hari ini salam bahagia luar biasa selamat menikmati